Oke kita mulai video kita minggu ini teman-teman Selamat lansian teman-teman, salam astronomi Salam astronomi Ya Hibra, ada Dimitri, dan selamat lansian juga teman-teman yang lain Oke jadi di video kita minggu ini Kita bakal membahas tentang sejarah ya guys Jadi jarang-jarang kita udah bahas tentang sejarah ini ya Jadi kita bakal membahas sejarah dari satu alat Yang benar-benar ikonik banget lah di dalam astronomi Apa guys, nama alatnya apa itu? Yang biasa dipakai buat ngamatin langit tuh Apa guys namanya? Oke, gue jadi yang jawab lawa cat ya Teleskop, ya benar ya Jadi hari ini kita bakal bahas tentang Teleskop nuklir Emang ada teleskop nuklir Hibra? Ada? Ada Buat apa emangnya itu? Emang kalau teleskop nuklir buat apa Hibra? Untuk membuat bintang meledak Dan membuat bintang menjadi nuklir dan meledak Wah, bintang menjadi nuklir dan meledak Itu mah, bukan teleskop itu mah Ini gak ada apa maksudnya Jadi Kita bakal fokus ke Bukan ke cara pembuatan teleskop ya Tapi tentang si pencipta teleskop itu sendiri Nah teman-teman udah tau belum Siapa sih sebenernya yang menciptakan Alas berbentuk tabung ini Dengan lensa Lensa di dalamnya ini Siapa sih yang menciptakan teleskop ini? Galileo Oke, Berajak Galileo Yang lain ada yang mau menjawab lagi? Mungkin Dimitri, Jaden Atau siapa? Siapa yang menurut kalian siapa pencipta teleskop? Bila tadi jawab Galileo Jaden apa nih? Atau Dimitri? Kalau aku sih Awalnya juga jawab Galileo ya Tapi kalau menurut kalian sendiri Kalian Mungkin yang udah baca-baca Duluan tentang Sejarah penemuan teleskop Dia mau jawab kah? Apa nih Jaden? Anak kecil? Maksudnya anak kecil? Ini gimana nih maksudnya Jaden? Anak kecil yang namun yang menciptakan? Pernah bacaan di buku sih Kak Katanya kan Itu ya Apakah kan ada anak kecil yang Apa namanya? Nganu lensa gitu kan Yang yang cembung gitu Oh Bisa kaitan lebih jauh ya Oh ya 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 Ada kaitannya sama Mungkin Ya sih Pas aku baca-baca juga Itu ada Jelasin tentang Anak kecil juga Cuman bukan anak kecilnya itu ya Yang ciptain teleskop guys Itu Ada seseorang yang terinspirasi dari Anak kecil ini Katanya loh ya Katanya menurut sejarah Bentar nih kalau dari Dimitri Mau jawab gak? Siapa yang menciptakan teleskop? Gimana Dimitri? Oke Kalau Enggak ya ya Sudah aku jelasin ya Jadi Ya aku juga Tadi bisa aku bilang ya Aku juga awalnya mikir Pak Galileo Galileo Si asron dari Italia ini Yang Menciptakan teleskop Nah Tapi Ternyata Tidak sesimpel itu Kawagis Ternyata Maksudnya tidak semudah itu Ferguso Ah itu dia Tidak semudah itu Eh Kok tidak semudah kan Ini kan tidak sesimpel Tidak sesimpel itu ya Ferguso Bukan semudah ya Tidak sesimpel itu guys Ceritanya agak lebih rumit Daripada itu ya Jadi hari ini kita bakal bahas Bakal Belajar tentang Cerita Penemuan teleskop ini ya Nah ini aku jelasin dulu aja guys Jadi kan teleskop itu kan Identik dengan Apa namanya Leng apa Tabung Tabung panjang gitu Yang kayak digambar ini Sama Di dalamnya teleskop ada apa guys Di dalamnya teleskop itu Di dalamnya teleskop ada rudal nuklin Ada peluncur rudal nuklin Gitu mah Ya Kalau dari bentuknya memang mirip Lensa Dan peluncur nuklin Di sebelahnya Kalau Kalau mereka menemukan Tank musuh Atau Beberapa Nah jadi tank Ya ada lensa ya guys ya Ada lensa Dalamnya Nah sebenarnya lensa itu Aku ceritain dulu Benar aku laca Stans Yang mana ini Nah Jadi Kan Si lensa itu sudah Dikenal sejak zaman Yunani ya Cuman Baru diperkenalkan Di Eropa Itu sekitar abad ke-13 Abad ke-13 Masehi Jadi tahun 1300 Ya lensa pertama itu Mulai masuk ke kota-kota Kayak Venesia Sama Florence Ya tapi Baru masuk doang Lensanya doang ya Bukan teleskop Jadi beda ini ya Lensa sama teleskop itu beda Nah Dan menurut sejarah guys Ya Ini langsung Ke Poinnya aja ya Teleskop pertama itu Diciptakan Itu diyakini Itu diciptakan oleh Seorang Pembuat lensa Dari Belanda Tahun 1608 Namanya adalah Bukan Bukan Pak Galileo ya Tapi ini Hans Liepers Liepers Ya Ibn Hans Liepers Pasti ini orang Jelman Tuh Aku udah bilang Tadi orang Belanda loh Ini orang Belanda ya Beliau ini Hah? Belanda? Iya Belanda Jadi Dia itu Pembuat lensa Dari Belanda Dia menciptakan Teleskop Pertamanya Tahun 1608 Dengan sebutan Pas itu Apa nih? Kitsker Ya mboh Cara baca gimana Pokoknya tulisannya gitu ya Gitu Jadi beliau inilah yang diakini Yang diakini oleh Para Ya Peneliti itu sebagai Pencipta Teleskop Bukan Pak Galileo ya Jadi Ternyata Sangat Maaf sekali Ternyata Ya Apa namanya Kita masih salah ya Bukan Pak Galileo Yang menciptakan Teleskop Tapi Pak Hans Leverse ini Yang diakini ya Menurut secara ya Tuh Ya Kecewa Karena yang menciptakan Teleskop Adalah negara yang pernah Menjejah kita Ah ya itu Kecewa Berat ya Ternyata Apa namanya Yang Ternyata Teleskop juga Ternyata Hebra ya Negara Mantan Menjejah kita Ada Karena Kalau Pak Galileo kan Dia kan Beliau dari Italia ya Jadi bukan Menjejah kita Masih mending itu Oke jadi Pak Hans Leverse ini Dia itu menciptakan Teleskopnya Dengan memasang dua lensa Yang bentuknya sedikit berbeda Pada Ujung tabung yang berlawanan Jadi Kan tabung kan ada dua ujungnya Nah dia dipasang lensa itu Satu di ujung Satu di Ujung satunya Dan Lensanya itu Ada lensa okuler cekung Yang Satunya itu lensa objektif Jembung Gitu Jadi ini masalah teknis Teleskop ya Ini memang belum pernah Aku jelasin Gitu Cuma kalau di masa teleskop kan Kan ada cermin itu Ada cekung sama jembung ya Kalau di teleskop Sama ada okuler Sama objektif Gitu Dan Bapak Liberse ini Mengklaim bahwa Si teleskopnya ya Si Gitzker ini ya Itu dapat Memperbesar objek Yang jauh itu Tiga kali lipat Tiga kali lipat Lebih besar Nah Ini mungkin yang Tadi Jaden bilang Apa namanya Teleskop itu Disitakan sama Anak kecil ya Jadi Ada Ada yang bilang bahwa Si Pak Liberse ini Mendapat Dia untuk Membuat teleskop itu Pas dia melihat Dua anak Ada dua anak Di tokonya Dia itu Mereka itu memegang dua lensa Dan itu membuat Sebuah benda Benda objeknya itu Baling-baling cuaca Baling-baling cuaca Yang ada di Kejauhan itu Jadi Lebih dekat Kalian kebayang gak Baling-baling cuaca Satu kayak gimana Yang Biasanya itu di luar Negeri itu ya Yang ada Bulutan di ujung-ujungnya Terus kalau ada Bagaimana ya Jelasinya Pokoknya itu adalah Alat Baling-baling itu Yang menandakan Cuaca Di luar Negeri ya Nah Si dua anaknya ini Mereka itu Menggang dua lensa Terus pas Dilihat dari lensanya itu Ya Baling-balingnya itu Itu jadi kelihatan Lebih dekat Nah dari situlah Pak Liberse itu Kepikiran buat Membuat Teleskop ini Dibilangnya gitu ya Cuman ya Aslinya kayak gimana Ya Belum Tahu juga Nah Sebenarnya Pak Liberse ini Sempat diduga Dia itu mencuri Desain dari Pembuat lensa lain Namanya Jakob Eh sorry Sorry Dari Jakarias Jansen ya Jadi Pak Jakarias Jakarias Jansen ini Juga tinggal satu kota Dengan si Pak Liberse Dan si Pak Liberse ini Dituduh Nyuri desain Dari si Pak Jakarias Jansen Nih Tuh Karena Oh ya Ya mungkin ada yang Iri mungkin gitu ya Duga kan mereka sama-sama Pembuat lensa Jadi ya Bisa jadi ya Ada yang nyuri Gitu kan Sangat mungkin ya Tapi ternyata Enggak ya Yang pembuatannya Si Pak Liberse itu Murni Murni buatannya sendiri Akhirnya ya Pak Liberse itu Apa namanya Di hadiah Sejumlah besar uang ya Untuk Untuk terus Membuat teleskopnya ini Nah Lucunya ya guys ya Beberapa minggu Setelah Pak Liberse ini Ada seorang Belanda lain Namanya Jakob Dia juga Apa namanya ya Mengajukan hak cipta Untuk teleskopnya juga Jadi ini kayak Apa ya Ya Kan Kalau membuat sesuatu Itu kan ada hak ciptanya ya Kalian ngerti Hak cipta enggak Maksudnya Kalau kalian membuat Gimana Ciden Tahu Tahu kan ya Bukannya kalau kita membuat Sebuah-sebuah Simpelnya ya Kayak restoran-restoran Gitu lah ya Itu kan mereka Apa namanya Nato nama Organisasi gitu Ya Yang mencet sesuatu Pertama kali itu kan Yang berhak untuk Mempunyai Namanya itu ya Mempunyai barangnya Itu namanya hak cipta Nah Karena pas itu Belum tahu ya Siapa yang pertama kali Yang menciptakan teleskop Akhirnya ada beberapa Banyak orang yang kayak Belomba-lomba gitu Ini aku yang menciptakan duluan Aku Enggak Bukan Aku Gitu Jadi ya Apa namanya Kalau Ibrahim bilang Ada perang itu ya Mungkin perang itu ya Perang hak cipta guys Ada yang pengen Ya pengen Apa namanya itu Hak cipta teleskop itu Jatuh-jatuh Kalau dia Nah jadi Pak Jacob Metiusnya juga Mengajukan hak cipta teleskopnya Cuma Pemerintah Belanda Itu menolak ya Menolak permohonannya itu Jadi tetap Di Pak Li Bersih Sampai saat ini Oke Jadi ini Yang kiri ini Siapa nih guys Tahu gak Yang digambar kiri ini Kiri sama kanan Yang keli yang mana Kanan Nah yang kanan benar Yang kiri siapa Gak kenal aku Gak kenal ya Itu Pak Li Bersih Kayak sini Yang kiri Pak Li Bersih Yang kanan Pak Galileo Jadi yang kanan mungkin Sudah kelihatan jelas Ya itu ya Pak Galileo Pemerintah yang kiri Cuman Ya yang Penemu Teleskopnya sesungguhnya itu Ya Ini yang kiri Sebelah kiri ini ya Hans Li Bersih Nah Tapi ya Sejarah kiri Tentu ya Enggak Enggak Berhenti sampai disitu ya Jadi Pada tahun Apa Pada tahun Apa namanya 1609 Nah Ini akhirnya mulai Ada Pak Galileo nya Yes Jadi Pada 1609 Pak Galileo Galilei itu Mendengar tentang Teleskop buatannya Li Bersih Itu melalui Rekan Apa namanya Melalui Rekannya dari Perancis ya Namanya Jacques Bu Feder Betulnya Sekali lagi Ini sorry Kalau pengucapannya Salah ya Aku cuman baca dari Tulisannya doang Setelah dengar dari Si temennya ini Pak Galileo itu Kerennya itu Langsung ngebuat Teleskop Versinya Tanpa pernah Tahu Teleskop Si Pak Li Bersih itu Kayak gimana Jadi kan Biasanya Kalau kita Mau membuat Apa Kita Contoh dari Apa ya Google Atau dari Objeknya langsung Itu Nah ini Pak Galileo itu Nggak tahu Teleskop Kayak gimana Cuman Dia Cuman Dapat kabar Doang Dari temennya Si Pak Bu Feder ini Terus dia Buat versinya Sendiri Tanpa Ngecontoh Atau Atau Tanpa Pernah Ngelihat Bunyanya Si Pak Ali Bersih Gila gak Tuh Dan hasilnya Yang kiri Ini guys Ini Buatannya Setelah Teleskopnya Pak Galileo Ini yang kiri Ya itu Yang menurut aku Gila Ini itu ya Jadi Saking pintarnya Pak Galileo itu Apa namanya itu Nggak perlu Apa ya Miru gitu ya Masihkan Masih mendingan Misalkan Pak Galileo itu Lihat nih Nihanya Pak Ini Bersih Kayak gimana Otel Teleskopnya Kayak gini Aku buat versiku Terus Nanti 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 Kembangi Sendiri Nah ini Nggak Pak Galileo Bikin sendiri Dari awal Tanpa Tahu Bentuknya itu Kayak gimana Yang punyanya Si Bersih Jadi Nggak ada No Contek-contekan Ini ya Jadi Teleskopnya Pak Galileo Itu yang kiri Ini Sama yang tadi Yang atas tadi Yang aku Tumpah satu Yang satu ini Itu juga Buatnya Pak Galileo Tuh Ibu Tanpa Galileo Nah Terus Setelah Apa namanya Dan Katanya ya Kalau tadi kan Punyanya Pak Lipersnya Masih ingat Nggak Itu bisa memperbesar Objek sampai Berapa kali lipat Masih ingat Yang masih ingat Tadi Punyanya Pak Lipersnya Bisa Berapa kali Lipat Gedenya Bisa berapa kali lipat Memperbesar Objeknya Mungkin Dimitri Ingat Atau Pak Jeden Mungkin Oke Kayaknya Nggak ada yang ingat ya Jadi Kalau yang punya Pali Persai Itu Tiga kali lipat Nah Bisa tiga kali lipat ya Yang punya Pali Persai Sementara Yang punya Si Galileo Katanya Bisa sampai Dua puluh Kali lipat Langsung Gede Langsung Apa namanya Lebih Canggih Lebih Canggih ya Daripada Punya Pak Lipersai Padahal Yang bikin Aku kakek Si Pak Galileo Tidak nyontoh Bikin sendiri Dari awal Bisa dua puluh Kali lipat Habis Nah Terus Habis itu Teleskopnya Itu Diceritakan Atau Dijelaskan Gitu Ke Majulis Tinggi Venesia Tuh Ya dengan harapan Ya dapat Membuat mereka Terkesan lah Ya Nah bener Akhirnya ya Si Majulis Tinggi Venesia ini Menghadiahi Galileo Dengan Menjadikan beliau Tuh dosen Di Universitas Di Universitas Padua Seumur hidup Itu deh Jadi pernah ya Pak Galileo Jadi dosen Nah Jadi Yang menciptakan Teleskop itu Paling bersih Tertepan Cuman Yang Pak Galileo Mendapat gelar Pertamanya itu Maksudnya itu adalah Menjadi orang pertama Yang mengamati Objek langit Atau benda-benda langit Dengan teleskop Gitu guys Bidain ya Jadi Pak Galileo Bukan yang menciptakan Tapi yang Menggunakan teleskop ini Untuk Mengamati Benda langit Itu Pak Galileo Orang pertamanya Tapi yang menciptakan Teleskop pertama kali Itu Ya sampai sekarang Dipercayainya ya Pak Ali Bersai ini Lansi Bersai Gitu guys Jadi ya Mission solved Apa nih ya guys ya Udah Gak perlu ada Perdebatan lagi ya Tapi ya karena Itu mungkin Banyak orang yang mengira Pak Galileo juga Yang menciptakan Teleskop ya Padahal sebenarnya ya Gak sebelumnya Udah ada yang duluan Kan beda setahun ya Pak Galileo Tahun 1608 Ini Pak Galileo 1609 Ini teleskop Ini kalau gak salah Teleskopnya Lipersay deh guys Kalau gak salah ini ya Teleskopnya Pahas Lipersay itu Kayak gini Simple banget tuh Ini menurut kalian Lebih kayak tongkat Atau lebih Atau teleskop guys Kalau kalian gak tau ya Ini teleskop Menurut kalian ini Kayak apa Lebih kayak tongkat Gak sih Kalau aku ngerasa Kayak gitu Menadinya Sependapan gak Kalau menurut Nanti kok Kalau menurut Dibra nanti Dibikirnya malah Kayak rudal Ini Kalau menurut Siapa Indim Siapa Indim Siapa Kita jadi Lebih kayak Pentungan Kak Pentungan Bener juga sih Iya sih Bener juga ya Ketika Pentungan Sebenarnya Gak salah sih Ini ya Pentungan Tapi estetis Banget Oh Dimitri Nanya Gak bisa disesuaikan Fokusnya Nah Kalau yang Awal-awal ini Belum ya Ini Soalnya Kalau Dari yang aku baca Kan Punyanya Pak Hansley Persi ini Itu Cuman Detir-detir Dua lensa Di ujung Satu sama Ujung Satunya Dan belum Ada Mekanisme Apapun Kalau Dilihat dari Bentuknya Juga Udah Itu doang Tongkat Panjang Itu doang Gitu sih Jadi Belum bisa Disesuaikan Bentar Tentanya Aku cek dulu Ini Beneran Punyanya Pak Hansley Persi Enggak sih Hansley Persi Terusnya sih Soalnya Sorry Kan Dulu kan Banyak yang Ciptakan teleskop Juga Jadi takutnya Ini aku Salah Ini Ini Teleskop Siapa Gitu ya Tapi kayaknya Harusnya Punyanya Pak Hansley Persi Bentar ya Coba Aku cek Nah Pak Hansley Persi Itu Bentukannya Ini Mana Tadi Nah Ya bener Guys Ini punya Pak Hansley Persi Ya Ini Terus Kami Hansley Persi Ini Coba Kalian Bandingin Sama Punyanya Pak Galileo Ya lebih Belki Punya Pak Galileo Ujungnya Agak Lebih Lebih Menonjol Gitu Gitu Nah Kita balik lagi Pak Galileo Jadi Dengan Teleskopnya Si Liau Pak Galileo Itu membuat Banyak Penemuan penting Ya Dalam astronomi Seperti Penemuan Bahwa bulan Itu Tidak Bulat Sempurna Ya Jadi kan Orang kan Belum Mikir Kalau bulan Itu Bulat Bulat Sempurna Atau Beneran Bulat Sempurna Tidak Ada Tonjur-tonjur Padahal Di sana Kan Ada Bunung Ada Juga Kawah Jadi Bentuknya Itu Bopeng Bopeng Gitu Bener-bener Bulat Gitu Bisa Dibilang Tidak Bulat Mulus Terus Terus Beliau Menemukan Bintik Matahari Dan Menandai Bintik Matahari Dia kan Gerak Jadi itu Menandakan Bahwa Matahari Itu juga Berotasi Bahkan Pak Kalde juga Sampai Menemukan Jinja Saturnus Empat Bulan Jupiter Yang Gede Itu Bahkan Sampai Fase Venus Venus Juga Pas Dia Mengintari Matahari Kan Juga Punya Fase Fase Bulan Kita Dan Juga Bahkan Sampai Bimah Sakti Yang Terlihat Setiap Malam Yang Ada Garis Itu Di Langit Pak Galileo Yang Melihatnya Tentu Saja Pak Galileo Ingin Mendokumentasi Penemuannya Jadi Pas Maret 1610 Leo Menerbitkan Hasil Pengamatannya Hasil Pengamatan Awalnya Di Namanya Siderius Apa nih Nantius Atau Di Terjemah Itu Jadi Steri Messenger Mungkin Steri Jadi Kata Star Ya Bintang Messenger Kan Membawa Pesan Nah Ini Coba Aku Tanya Yang Kiri Kalian Tau Gak Ini Apa Ini Penemuan-penemuan Pak Galileo Berapa Penemuan Galileo Atau Bulannya Ya Benar Antara Dua itu Ini Bulan Yang kiri Jadi Tadi Penemuan Pak Galileo Di Bulan Yang kiri Ini 6 Bulan Yang tengah Ini 4 Bulan Jupiter Tadi Tiga Bulan-bulan Jupiter Tadi Yang gede Terus Terus Yang kanan Ini Tau Enggak Keis Ini Apa Yang kanan Yang paling kanan Yang kiri Bulan Yang tengah Bulan-bulan Jupiter Yang kanan Matahari Ya Ya Benar Dimitri Matahari Bintik Matahari Ada Bintik 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 Bahasanya Bahasa Apa Kayaknya Bahasa Italia Ini Bintik Bintik Yang masalah Bulan Itu Ini kan Pak Galileo Yang Yang Ngebuat Gambar Ini Sebetulnya Gambar Dari Bulan Sudah Pernah Dibuat Sebelumnya Oleh Astronom Inggris Namanya Thomas Harriet Jadi Beliau Yang pertama Kali Menggambar Bulan Dengan Pengamatan Teleskop Tanggal 26 Juli 1609 Jadi Ya Pokoknya Sebelum Galileo Membuat Menemukan Kawah-kawah Bulannya Itu Dan Menggambarkannya Ya Si Pak Harriet Sudah Duluan Dengan Teleskop Nya Sendiri Jadi Pas itu Nggak Lama Setelah Pak Hans Diversito Membuat Teleskop Nya Sudah Banyak Banget Teleskop Mulai Mulai Apa Namanya Itu Petebaran Soalnya Apa Guys Soalnya Gampang Dibuat Kan Gampang Sebenarnya Teleskop Itu Dibuat Makanya Saking Gampang Banyak Yang Ya Masih Meragukan Sebenarnya Siapa Yang Pertama Kali Menciptakan Teleskop Apalagi Pas Dibuat Kan Makanya Tadi Sempat Ada Banyak Hak Cipta Orang-orang Yang Ditolak Itu Pak Li Bersai Yang Diakini Membuat Teleskop Nah Cuman Ya Si Pak Harriot Itu Enggak Mempublikasikan Hasilnya Itu Dan Akhirnya Ya Akibatnya Pak Gelili Yang Terkenal Pak Harriot Kurang Jadinya Coba Kutanya Aja Kalian Kenal Sama Pak Thomas Harriot Ini Enggak Pernah Dengar Enggak Namanya Sebelumnya Ada Yang Pernah Dengar Ada Yang Pernah Dengar Namanya Pak Thomas Harriot Ini Nah Belum Kan Harriot Kayak Pernah Dengar Kalau Harriot Banyak Pake Nama Harriot Cuman Thomas Harriot Ini Nah Belum Kan Jadi Banyak Yang Belum Pernah Dengar Nih Thomas Harriot Soalnya Ya Tadi Hasilnya Pengamatannya Enggak Dipublikasikan Sementara Pak Galileo Mempublikasikan Tadi Ya Si Karyanya Si Starry Messenger Tadi Dan Dicetak Dan Dijual Jadinya Ya Terkenal Si Galileo Galilei Ini Dan Dengan Pengamatannya Ini Pak Galileo Itu Semakin Yakin Tentang Model Copernicus Jadi Model Planet Copernicus Itu Planet Yang Berpusat Pada Matahari Sementara Pada Saat Itu Kan Ya Tau Ya Orang-orang Masih Mengandung Sistem Pantahari Dan Semua Planet Mengitari Kita Mengitari Bumi Jadi Pas itu Perdebatan Tentang Tentang Hal Masih Masih Panas Itu Ya Galileo Sepia Sama Copernicus Jadi Dia Menulis Buku Namanya Dialog Concerning The Two Chief World Systems Tolemite And Copernicus Memberitanya Kepada Paus Urbanus VIII Paus Urbanus VIII Jadi Jadi Untuk Apa namanya Ke Bihar Katolik Cuman Kalian tahu Nggak Respond Dari Orang-orang Itu Apa Tentang Pendapat Pak Galileo Setuju Atau Nggak Menurut Kalian Apa Jadi Sene Senewen Gimana Jadi Mas Mas Semua Ini Gimana Oh Marah 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 Ya Bisa Dibilang Gitu Mirip Gitu Yang Jelas Tidak Setuju Pakai Banget Jadi Bahkan Ide Kali Dianggap Sesat Bahkan Beliau Dipanggil Untuk Hadir Di sidang Di rumah Pada 1933 Tapi Akhirnya Setelah Melakukan Tawar Menawar Akhirnya Ya Pak Galileo Jatuhi Sampai Jatuhi Hukuman Tapi Nggak Sampai Hukuman Mati Hukuman Tahanan Rumah Kemudian Disitu Beliau Terus Bekerja Dan Menulis Sampai Beliau Meninggal Pada Tahun 1642 Dan Herasi Pak Galileo Selesai Masa Bekerja Masih Herasi Kenapa Orang Kepada Kekep Sama Matahari Mengitari Bumi Jepulia Kan Malah Benernya Gitu Pada Keras Kepala Semua Kayaknya Nah Ini Aku Jelasin Nanti Aja Nah Kita Lanjut Dulu Nah Baru Setelah Pak Galileo Masanya Berakhir Di Tempat Lain Di Eropa Para Ilmuwan Yang Lain Juga Mulai Mengembangkan Teleskop Mulai Dari Kepler Jadi Beliau Merancang Teleskop Dengan Dua Lensa Cembung Yang Membuat Gambar Terbalik Di Teleskop Dan Namanya Teleskop Keplerian Dibuat Tahun 1611 Terus Ada Juga Pada Tahun 1655 Astronom Belanda Ini Mungkin Kalian Pernah Dengar Christian Hyjins Dia Membangun Teleskop Paling Kuat Pada Zamannya Jadi Ukurannya 3,7 Meter Lumayan Gede Juga Itu Dan Kalian Nggak tahu Belum Pak Hyjins Ini Yang Menemukan Apa Si Penemu Apa Penemu Apa Si Pak Hayjins Ini Hayjins Hayjins Nama Nama robot Angkasa Itu Lupa Jadi Beliau Menemukan Titan Bulan Terbesar Saturnus Makanya Ada Misi Kasini Hyjins Yang Pas Itu Kita Pernah Bahas Itu Walaupun Pada Saat Hyjins Menemukan Si Titan Dia Menjulukinya Saturni Luna Jadi Namanya Lumayan Lucu Saturni Luna Kalau Setaukan Luna Itu Artinya Bulan Jadi Saturni Mungkin Saturnus Jadi Bulan Saturnus Mungkin Terus Baru Yang Mencetuskan Nama Titan Itu Adalah John Herschel Pada Tahun 1857 Jadi Pak Hayjins Itu Menjadi Orang Pertama Yang Mendokumentasikan Bentuk Asli Dari Cinci Saturnus Tahun 1659 Soalnya Cinci Saturnus Pernah Sempat Diduga Disebut Sebagai Telinga Saturnus Jadi Saturnus Punya Telinga 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 Tahun 1668 Nah Sekarang Giliran Si Bapak Grafi Asli Pak Isak Newton Itu Membuat Teleskop Pemantul Tahun 1668 Dengan Cermin Dalamnya Bukan Lensa Laki Terus Akhirnya Beliau Menciptakan Teleskop Yang disebut Newton Teleskop Newton Tahun 1668 Ini Dan Ini Punya Banyak Keunggulan Banyak Keunggulan Yang Jauh Lebih Unggul Daripada Teleskop Yang Sebelumnya Dan Juga Bentar 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 Oke Dan akhirnya Pas Tahun 1789 Ini Kalian Masih inget Nggak William Bereskel Masih inget Siapa Beliau Masih inget Nggak Ini Uranus Jadi Beliau Tahun 1789 Membangun Teleskop Reflektor Teleskop Pemantul Yang dibuat Sama Si Pak Newton Ya sebenarnya Bukan Pak Newton Yang membuat Teleskop Reflektor Cuman Ya Yang Memopularkan Si Pak Newton Teleskop Reflektor Rasasa Pertama Itu Dibangun Di Inggris Pada sementu Oleh Si Pak Herskel Ini Dan Digunain Buat Ya Tadi Untuk Menemukan Beberapa Bulan Di Sekitar Planet Rasasa Gas Terutama Titania Dan Oberon Dari Uranus Ya Serta Si Uranus Itu Sendiri Ditemui Sama Pak Herskel Ya Beliau Juga Menemukan Bulan Kanan Ketujuh Saturnus Yang Bernama Enkeladus Dan Nimas Nah Ada Satu lagi Jadi Ada Namanya Tantara Tahun 1854 Dan 46 Pak William Parsons Kali ini Bukan Herskel Tapi Parsons Membangun Serangkaian Teleskop Di rumah Di Kastilbir Di Irlandia Nah Itu Teleskopnya Mulai Gede Kalau Lihat Di Gambar Belakang Ini Kastilbir Jadi Pas Zaman Itu Teleskop Sudah Makin Gede Jadi Seperti Zaman Itu Titik Dimana Teleskop Sudah Buka Mulai Yang Pendek Cuman Mulai Yang Gede Dan Akhirnya Terus Lanjut Sampai Sekarang Teleskop Makin Menjamur Seluruh Nya Soalnya Sampai Ada Yang Melayang Di Luar Angkasa Sana Dan Ini Yang Kalian Lihat Di Gambar Belakang Ini Pak William Parsons Terus Yang Ini Yang Kanan Punya Pak Herschel Tadi Ini Teleskop Refractor Yang Terbesar Yang Itu Pas Si Pak Herschel Tadi Yang Kanan Oke Terus Satu Lagi Tadi Yang Kanan Yang Kiri Punyanya Pak Newton Yang Kanan Punyanya Pak Kepler Ilustrasinya Kayak Gini Tuh 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 Ini Kalau gambar Yang belakang Ini Lukisan Ilustrasi Pak Galileo Yang Memperkenalkan Teleskopnya Ke Tadi Majulis Tinggi Venezia Tadi Dan Ini Siapa Guys Siapakah Ini Ya Benar Jadi Sekarang Berkat Pak Penempatan Penemu Penemu Dan Pengembang Teleskop Dari Pak Dan Sli Persi Pak Galileo Yang Juga Pengembang Penasaran Teleskop Sampai Pengebular Newton Dan Semuanya Itu Akhirnya Kita bisa Mengembangkan Teleskop Yang Bisa Berkasi Di luar Angkasa Langsung Bahkan Ukurannya Wahidau Gedenya Itu Hubble Dan Sekarang Yang Sudah Digantikan Sudah Mau Digantikan Sama CWSD James Webb Space Telescope Dan Ceritanya Berakhir Sampai Disini Gimana Guys Ada yang Mau Ditanyakan Tidak Tapi Kecuali Apakah Ada Teleskop Untuk Membuat Nukle Ada Itu Lagi Coba Kalau Tanya Dulu Deng Tadi Kamu Nanya Ceritanya Lumayan Seru Gak Seru Atau Biasa Atau Gimana Jadi Apa Perdebatan Dari Apa Namanya Pencipta Teleskop Itu Lumayan Panjang Terus Sebenarnya Masih Lebih Panjang Lagi Cuman Kita Sudah Habisan Waktu Juga Yang penting Aku Jagarin Garis Besarnya Aja Kayak Gitu Si Siapa Pencipta Teleskop Jawab Hansi Persi Cuman Yang mengamati Yang menggunakan Teleskop Pertama Kali Untuk Pengamatan Luar Angkasa Itu Pak Galilei Yang dikenal Pasti Pak Galilei Pasti Soalnya Beliau Udah Wow Banget Sebenarnya Teleskop Itu Dulunya Teleskop Awal Terutama Digunain Untuk Melakukan Pengamatan Di bumi Bukan Buat Angit Seperti Untuk Survei Dan Untuk Militer Juga Jadi Kalau Teleskop Digunain Untuk Militer Sebenarnya Tidak Salah Bukan 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 Salahnya Cuman Memang Pernah Digunain Buat Militer Dulu Tapi Akhirnya Pak Galilei Menggunakannya Untuk Pengamatan Kelangit Dan Akhirnya Teleskop Menjadi Alat Ikonik Dalam Astronomi Sampai Sekarang Gitu Oke guys Gimana Ada yang Mau Ditanyakan Kalau Enggak Aku kasih Beberapa Pertanyaan Dan Kita Sudahi Karena Udah Jam Tiga Sekarang Mungkin Dia Sepuluh Menit Lagi Yang Maksimal Paling Maksimal Banget Gimana Ada yang Mau Tanyakan Gimana Mau Nanya Atau Atau Jaden Atau Dimitri Atau Dimitri Oh Oke Jadi Kalau Belum Ada yang Nanya Mungkin Aku Tanya Dulu Kalau Dari Antara Teleskop Teleskop Yang Ada Sekarang Ini Kita Balik Ke Masa Sekarang Ada Nggak Teleskop Yang Menjadi Favorit Kalian Mungkin Cuman Hubble Sama CWC Doang Ada Banyak Mungkin Kalian Sudah Tahu Berapa Teleskop Ada Nggak Yang Menjadi Favorit Kalian Mungkin Dari Bentuk Atau Dari Foto Yang Dia Ambil Atau Dari Apa Mungkin Dari Sejarahnya Mungkin Ada Nggak Guess Teleskop Yang Jadi Favorit Capa Tau Kan Ada Gitu Dari Jaden Jaden Mungkin Atau Siapa Kalau Jaden Apa Jaden Dulu Coba C C C C C C Kenapa Karena Bentuknya Yang Sarang Lebah Itu Atau Karena Gambar Yang Diambil Apa Nih Dimitri Oh Extremely Large Eh Teknologi Terkini Oh Karena C C Teknologi Terkini Ya Ya Si Tere Teleskop Emang CWS Yang Paling Fresh Oke Thank you Jaden Sekarang Dimitri Extremely Large Telescope E-I-L-T Wow Ini Lumayan Anti Mainstream Lumayan Ada Dimitri Nyebut Telescope Yang Jarang Disebut Kenapa Dimitri Kamu Milih E-I-L-T Extremely Large Telescope Ini Aku Agak Lupa Dimana Ini Tempatnya Kalau Itu Kenapa Dimitri Kamu Milih Mungkin Sekalian Nunggu Bagus Oke Simple Ya Bagus Oke Terminal Telescope Itu Aku Agak Itu Dimana Dimitri Tempatnya Si E-I-L-T Ini Itu Telescope Pangkasan Atau Telescope Darat Oh Masih Di Konstruksi Oh Ya Pantes Kalau Aku Kayaknya Belum Perah Kamu Bilang Bagus Tapi Masih Di Konstruksi Itu Gimana Kamu Bisa Bilang Itu Bagus Tapi Masih Dikonstruksi Kenapa Dimitri Oh Maksudnya Masih Dari Ilustrasinya Oke 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 Itu Telescope Darat Atau Telescope Angkasa Dimitri Si E-L-T Ini Extreminar Telescope Darat Oh Telescope Darat Berarti Observatorium Nanti Bentuk Oke Tadi Jaden Yang Telescope Angkasa Dimitri Telescope Darat Di Cili Oh Cili Bagian Utara Itu Tempat Kumpulan Telescope Telescope Observatorium Itu Cili Soalnya Emang Strategis Itu Kalau Hibra Gimana Telescope Yang kamu Suka Apa Ya Kalau Bisa Jangan Telescope Nuklir Itu Ya Hibra Yang Benar Nyata Gitu Maksudnya Telescope Yang Buat Pengamatan Gitu Ya Ada Hibra Yang jadi Favorit Bula Telescope Darat Kayak Dimitri Mungkin Telescope J-E-W J-W-S-D Kenapa Hibra J-W-S-D Canggih Mungkin Atau bukan Karena Canggih Dan Oke Karena Canggih Dan Besar Oke Makasih Hibra Kalau Aku Apa Ya Ya Aku Sih Sebenarnya Kalau Telescope Angkasa Ya Tidak Tertanding Karena Gambar Gambarnya Bagus Walaupun Secara Bentuk Aku Sebenarnya Lebih Suka Habel Jujur Karena Bentuknya Lebih Teropong Yang Buat Benik Itu Memang Si Bentuk Lebahnya Itu Kayak Sarang Lebahnya Itu Kalau Di Darat Ada Ari Cibus Aku Sukanya Juga Cuma Itu Telescope Radio Yang Telescope Apa Si Yang Di Atakama Kalau Enggak Salah Di Atakama Cili Kalau Enggak Masalah Namanya Aku Lupa Itu Ada Juga Terima kasih Atas Pendapat Pendapatnya Kalau Masalah Ini Kayaknya Pertanyaannya Kita Enggak Sempat Karena Sudah Habis Waktunya Ini Sudah Si Mungkin Pertanyaan Terakhir Jadi Siapa Si Akhirnya Yang Menemukan Telescope Siapa Aku Tanya Terakhir Kalian Boleh Tulis Di Kolom Chat Atau Boleh Langsung Juga Apisan Ini Aku Terima kasih Pertanyaan Ini Aja Biar Benar Membekas Benar Benar Keinget Siapa Tadi Penemu Telescope Kalau Kalau Ini Usah Ngebut Ya Tulusi Kolom Chat Boleh Halo 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 I Mungkin Jaden Ingat Nama Dimitri Tadi 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 Tidak ada yang ingat nih Oh Hampir Jiden Hans Lipper Lee Hans Lipper She Yes ya Lipper She Hampir Oke nice try Jiden Karena ada Nyaris Benar jadi aku kasih tau aja ya Hans Lipper She Apa namun teleskop Kalau pakai Leo Yang menggunakan teleskop pertama kali Untuk pengamatan keluarga Oke jangan kembali ya guys Oke guys Kalau gitu karena Kalian ada-ada pertanyaan Untuk jam 3 lagi Plus bateri gue juga mau mati Jadi kita sedih dulu aja guys Thank you guys Bepertemu buat Minta datang di video Aja kita minggu ini Dan kita ketemu minggu depan ya guys ya Oke Sekalian gitu kita ketemu minggu depan Selamat seronomi Bye guys Bye Selamat siang Makasih guys Sibria, Dimitri, Fiden Dan teman-teman lain Oke Selamat siang Dadah, Dimitri Dadah, Ibra Dadah Bye-bye Bye-bye Terima kasih Ya Dadah, Ibra Selamat ketemu lagi And Dadah, Ibra